Intro Sekitar 3 ribuan warga masih menempati rumah tak laik huni di kawasan Sejodoh yang merupakan pusat kota Batam ke pulauan Riau. Mereka umumnya membangun rumah tersebut dengan bahan kayu atau batako di atas lahan tanpa memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Sebagian besar pemukiman tak laik ini tampak memenuhi area penghijauan di lereng bukit dan tepi jalan serta di sekitar lokasi industri bukit senyum. Namun keberadaan pemukiman ini terbilang lama bahkan ada warga yang sudah menempati selama 30 tahun. Lurah Sejodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Ulik Mulyawan mengatakan, selain menjalankan pembangunan di Batam sebagai kota industri dan perdagangan, program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat juga harus berjalan. Pemukiman tak laik ini harus segera ditata di atas lahan yang resmi. Untuk pengadaan lahan, BP Batam diharapkan dapat mengalokasikannya, terutama pada lahan-lahan yang kosong dan terpengkalai oleh pemegang hak pengelolaan lahan tersebut. Mengingat Sejodoh merupakan kawasan pemukiman yang termasuk paling lama di Batam, maka wilayah ini sepatutnya memiliki status kampung tua. Jodoh ini historisnya itu dimasuk misalnya kampung tua juga. Tapi kenapa lu gak dimasuk kampung tua? Sekarang perkampung jodoh itu mana? Nah ini yang kami mau saya kejar, bagaimana ada pengakuan sebuah kampung jodoh yang tertata rapi untuk masyarakat-masyarakatnya. Yang notabene hari ini, RT RWM hari ini yang tidak mempunyai rumah sama sekali. Dan kita berharap ke depan kita minta kepada BP Kawasan. Nah, lahan-lahan yang kosong untuk yang sudah ditinggal ditempatkan oleh masyarakat, kalau bisa jangan dipearkan kepada pihak investor dulu. Sebelumnya, pemerintah kota Batam sudah melakukan penataan sekitar 40% terhadap rumah-rumah tak layak di sekitar pusat-pusat bisnis Sejodoh. Sedangkan unit kawasan Bukit Senyum dan sekitarnya, saat ini PMK Batam tengah menyusun program untuk menata pemukiman tak layak ini agar mereka bisa memiliki rumah layak huni dan di atas lahan yang dilengkapi dengan sertifikat. Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.